Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia Dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis Dia kemudian mengangkat tren mengklaim, angkat tren deforestasi itu menurun Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kami Apa effort yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetikan deforestasi Ketika melepaskan kawasan hutan Untuk kepentingan non-kehutanan Artinya adalah merencanakan deforestasi Dan sialnya adalah itu tidak semata pada untuk konsesi-konsesi tertentu Hutan di tanah Papua tidak lagi seperti dahulu Ini adalah citra satelit Pulau Papua tahun 2018 Sedangkan ini adalah citra satelit tahun 2000 Sekilas tidak ada yang berbeda Tetapi coba perhatikan yang ini Ini dan ini Warna hijau yang berbeda ini berarti kawasan tersebut sudah beralih fungsi Dari hutan menjadi kawasan non-hutan Dalam dua dekade terakhir menurut data Auriga Nusantara Ada lebih dari 600 ribu hektare hutan di tanah Papua yang hilang Jumlah itu setara 9 kali luas DKI Jakarta Lantas bagaimana sesungguhnya tren deforestasi yang terjadi? Di konferensi iklim tahunan yang diadakan PBB Indonesia berkomitmen mengendalikan climate change Caranya dengan mengurangi emisi karbon Salah satu usaha menurunkan emisi karbon ini melalui pengurangan deforestasi Di bawah Komando Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Soal deforestasi Beberapa kali Indonesia dapat sorotan karena berhasil menekan laju deforestasi Di tahun 2020 misalnya Indonesia terima dana dari Norwegia Di COP26 Presiden Jokowi juga bilang Deforestasi Indonesia terendah selama 20 tahun terakhir Di COP27 Indonesia dapat pujian dari internasional Rasanya komitmen Indonesia ini gak main-main ya Sebagai gambaran Ini adalah grafik deforestasi versi KLHK Saat KTT COP26 di Glasgow Data ini digunakan Presiden Jokowi untuk mengklaim penurunan angka deforestasi Di data tersebut Pemerintah menggunakan istilah deforestasi neto dan deforestasi bruto Angka deforestasi periode tahun 2011 sampai 2020 Merupakan hasil perhitungan deforestasi neto Sedangkan perhitungan pada periode sebelum tahun 2011 Masih menggunakan deforestasi bruto Cara menghitung angka deforestasi neto seperti ini Angka deforestasi bruto dikurangi angka reforestasi Sebagai contoh Perhitungan deforestasi neto di tahun 2019 dan 2020 Deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu hektare Dikurangi dengan reforestasi sebesar 3,6 ribu hektare Hasilnya Luas deforestasi sekitar 115,5 ribu hektare Penghitungan deforestasi yang digunakan pemerintah ini dianggap bermasalah Angka deforestasi net dinilai mengecilkan angka deforestasi bruto Deforestasi yang sesungguhnya terjadi Makanya Enggak semua sepakat dengan data milik KLHK Kami coba membandingkan data deforestasi dari berbagai sumber lain Dari Global Forest Watch dan Auriga Hasilnya Angka deforestasi memang berbeda jauh Pada data Global Forest Watch mereka menghitung keseluruhan tutupan pohon Baik yang terdapat pada hutan maupun perkebunan Sedangkan data dari Auriga juga diperoleh dari Global Forest Watch Tetapi Juga turut dibandingkan dengan peta tutupan hutan milik KLHK Sehingga Data dari Auriga hanya berfokus Pada pengurangan tutupan pohon yang terjadi di area hutan Sederhananya seperti ini Jackie punya 10 donat 5 donat coklat dan 5 donat keju Tapi Jackie kehilangan 1 donat coklat dan 1 donat keju miliknya Global Forest Watch akan tetap menghitung Ada 2 donat milik Jackie yang hilang Terlepas dari rasanya Tapi Auriga hanya menghitung satu saja Karena donat satunya berbeda rasa Definisi terhadap kawasan hutan Definisi itu akan mempengaruhi perhitungan deforestasi Kalau pemerintah menggunakan definisi hutan alam Itu berbeda dengan menggunakan kelas tutupan Apa namanya Kelas tutupan hutan Berdasarkan University of Maryland misalnya Nah ini yang kemudian sering mengakibatkan perbedaan-perbedaan data Karena perbedaan metodologi Perbedaan definisi Sehingga angka-angkanya pasti akan berbeda gitu Perbedaan metodologi dan definisi jadi salah satu penyebabnya Meski sumber-sumber tersebut menggunakan citra satelit yang sama Ini juga yang jadi alasan Kenapa gak semuanya setuju dengan klaim penurunan deforestasi Yang disampaikan Presiden Jokowi Persoalan lain Memahami data deforestasi menjadi semakin sulit Karena data yang berbeda ini dipaksakan menjadi narasi tunggal saja Bahwa data A lebih memiliki dasar keilmihan yang sangat kuat Dengan akurasi yang tinggi dibanding data B Ataupun sebaliknya Padahal selama data ini punya proses yang transparan dan bisa diuji Tidak semestinya data ini ditandingkan Yang semestinya diingat adalah banyaknya varian sumber yang bisa digunakan Mau tidak mau Membuat data deforestasi ini memang menjadi beragam Dan data yang beragam ini merupakan cara Untuk mendekati problem deforestasi itu sendiri Jadi sebenarnya deforestasi kita gak berbeda menurut saya Yang menjadi soal adalah menjadi berbeda ketika Pemerintah memperkenalkan istilah deforestasi neto Deforestasi bruto Menurut saya, saya akan cenderung tidak mau memakai istilah deforestasi neto dan deforestasi bruto Deforestasi ya deforestasi, titik Jadi klaim itu menurut saya terburu-buru kalau menurut saya gitu ya Karena ya lagi-lagi benar gitu Tapi apakah itu karena kinerja Indonesia sendiri memiliki dokumen rencana Operasional Indonesia Follow Netsing 2030 Dokumen tersebut mencatat Indonesia masih punya jatah deforestasi sebesar 6,8 juta hektare Berangkat dari dokumen ini maka lahir sebuah istilah Deforestasi terencana Istilah ini merujuk pada perubahan fungsi hutan menjadi bukan hutan yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi Deforestasi terencana itu ketika melepaskan kawasan hutan Untuk kepentingan non-kehutanan Artinya adalah merencanakan deforestasi Dan sialnya adalah itu tidak semata pada untuk konsesi-konsesi tertentu Deforestasi dalam konsesi Karena memang konsesi-konsesi ini justru memang udah dibolehkan Jadi by legal dia boleh mendeforestasi by legal Di dokumen kementerian LHK Istilah deforestasi terencana ini juga muncul Kalau kata kementerian LHK Deforestasi terencana yakni konversi secara sah Hutan alam menjadi bukan hutan Konversi ini termasuk di dalam kawasan produksi Yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya dan HPK Deforestasi terencana atau deforestasi yang sudah direncanakan tentu bukan lahir tanpa sebab Izin-izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan deforestasi Jadi penyebab mengapa istilah ini bisa muncul dan digunakan Pemberian izin deforestasi ini banyak mengarah ke provinsi-provinsi kayak hutan Dan salah satunya adalah tanah Papua Tanah Papua kini menjadi sasaran empuk Ekspansi bisnis dan berbagai proyek pemerintah Sepanjang dua dekade terakhir Tutupan hutan alam tanah Papua menyusut Lebih dari 600 ribu hektare Meski terjadi penurunan deforestasi tahunan sejak tahun puncak 2015 Namun luasan deforestasi tahun demi tahun relatif tinggi Kita ketahui bahwa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu hutannya sudah menipis gitu Nah saat sekarang investasi itu sudah mulai menanamkan modal di tanah Papua Hutan yang tersisa di Indonesia itu sebagian besar berada di Papua Atau sekitar 43% berada di Papua ya Nah itu yang kemudian menjadikan wilayah Papua sebagai areal Wilayah baru untuk ekspansi industri ekstraktif dan juga berbasis lahan Tahun 2021 NASA pernah merilis foto-foto citra satelit hutan bundul di tanah Papua NASA mengkomparasi lokasi pantauan asli yang masih hijau pada 2002 Namun berubah menjadi wilayah terbuka pada 2019 Kami juga mencoba hal serupa dengan membandingkan citra satelit Merauke Wilayah ini menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi dibandingkan wilayah provinsi Papua lainnya Hasilnya seperti ini Citra satelit yang ini adalah citra satelit Merauke tahun 2000 Dan yang ini adalah citra satelit tahun 2018 Perbedaannya ada di sini dan di sini Warna coklat itu berarti wilayah tersebut sedang mengalami pembukaan lahan Alias deforestasi Kalau melihat situasi Papua Deforestasi terbesar memang selama inilah konsesi monokultur Kalau di selatan dulu pembangunan timber plantation Tapi di bagian Papua lainnya merata karena sawit Tapi ada deforestasi lain yang juga relatif signifikan Cukup signifikan untuk Papua ya ini karena pengembangan pemukiman, pengembangan ibu kota Sektor-sektor industri ini menjadi dalang meningkatnya deforestasi di tanah Papua Sepanjang tahun 2009 sampai 2018 sebanyak 37 Surat keputusan pelepasan kawasan hutan atau PKH di tanah Papua diterbitkan Dengan bertumpu pada surat tersebut Deforestasi tidak lantas bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang ilegal di tanah Papua Sepanjang diterbitkan izin atau dilakukan berdasar kebijakan penguasa Deforestasi bisa saja terjadi Ini adalah dampak konsesi-konsesi tersebut di wilayah Merauke Sepanjang tahun 2000 sampai 2021 Kawasan hutan di Merauke terus mengalami perubahan Garis kuning yang ini adalah wilayah konsesi yang diberikan oleh KLHK Di tahun 2015 ada aktivitas deforestasi yang terjadi di beberapa wilayah konsesi tersebut Di tahun 2018 wilayah yang sudah terdeforestasi tersebut sudah berubah menjadi kawasan non-hutan Tapi ada aktivitas pembukaan lahan lagi Dan di tahun 2021 kawasan-kawasan dalam konsesi tersebut sudah secara penuh Bertransformasi menjadi kawasan non-hutan Kami mencoba membandingkan data deforestasi di tanah Papua yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2019 Dari tiga lembaga yang berbeda Hasilnya seperti ini Papua kita ketahui bahwa juga Papua bukan tanah kosong gitu ya Dengan masuknya investasi di sana Termasuk izin-izin yang sudah diberikan Ini tinggal menunggu waktu Kemudian Papua itu kami sering menyebutnya sebagai pertaruhan terakhir terhadap perlindungan hutan di Indonesia Satu penyebab selama ini Deforestasi yang di Papua selama ini lebih kepada monokultur Yang mengubah bentang alam Papua menjadi mau sawit, mau palkut, bahkan tambang misalnya Yang kedua adalah kita belum banyak mengakomodir hutan-hutan adat di Papua Artinya adalah hutan adat di Papua ini harusnya kita harus akui dulu nih Mana saja sehingga kemudian perencanaannya lebih melalui proses negosiasi yang fair dengan masyarakat lokal di sana Riset yang kami temukan itu terjadi manipulasi terhadap representatif masyarakat adat Termasuk proses-proses peralihan tanah-tanah mereka kepada perusahaan Dalam asli budaya lagi-lagi sebenarnya karena memang Ya Papua ini kan akses terhadap informasinya masih lemah gitu ya Ini yang kemudian dimanipulasi Sangat mudah sekali dimanipulasi oleh investasi termasuk elit politik Nah itu juga kemudian mendorong terjadinya peralihan tanah dan juga terjadinya perubahan deforestasi Nah jadi dengan kekayaan yang berlimpah yang ada di Papua Itu tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat adat di Papua Bahkan itu menjadi kutukan ya Jadi kalau yang terjadi sekarang menurut saya harus dibalik Harus dibalik perencanaan berbasis lapangan, berbasis masyarakat asli Papua Baru masuk kemudian investasi-investasi lain Jadi jangan investasinya masukin Karena nanti membuat orang Papuanya jadi ketinggalan, makin ketinggalan Kita akrab dengan slogan Papua tanah yang kaya Tidak seperti provinsi lainnya yang terkena dampak aktivitas perkebunan, pembalakan, dan industri pertambangan batu bara Hutan alami masih banyak melikupi tanah Papua Pulau Papua memiliki keragaman hayati yang tidak tertandingi Sebuah riset bilang bahwa tingkat keragaman tanaman di Papua lebih tinggi dibandingkan pulau lain di bumi ini Selain itu, tanah Papua juga merupakan rumah bagi lebih dari 250 kelompok etnis Sebagian besar kelompok etnis terorganisir dalam marga yang memiliki sejarah dan koneksi spiritual yang mendalam Dengan lahan, tanaman, dan hewan di kehidupannya Bagi mereka, lahan menjadi bagian dari identitas Demikian juga dalam penyediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya Pesatnya perkembangan industri, sumber daya alam, dan kuatnya arus migrasi telah mengubah wajah tanah Papua Meski demikian, hal tersebut menyisahkan ketidakpastian masa depan bagi masyarakat adat Papua Tanah Papua berada dalam persimpangan Pada satu sisi ada harapan Membayangkan konservasi wilayah hutan Berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan yang memberdayakan masyarakat adat Dan pengakuan hak setiap komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri Tapi di sisi lain, skenario yang lebih mungkin terjadi adalah negara Memfasilitasi upaya-upaya perusahaan perkebunan dan sejumlah konglomerat Indonesia Serta elit politik mengambil alih lahan masyarakat adat Papua dan membabat hutan mereka Pemerintah boleh saja berbangga dengan klaim penurunan deforestasi Tapi ini tidak menghilangkan apa yang menjadi persoalan mendasar Pekerjaan rumah yang semestinya harus diselesaikan terlebih dahulu Deforestasi tentu menjadi sebuah persoalan Tapi tidak hanya itu Cara memahami deforestasi dengan data yang transparan dan akuntabel Juga membuat persoalan deforestasi kian kompleks Belum lagi, perihal jatah deforestasi yang sudah direncanakan Yang berimplikasi mengancam keragaman hayati dan iklim Pemerintah harus membuka datanya Dan diuji juga oleh akademisi secara akademik Termasuk melibatkan partisipasi publik Sehingga data-data itu menjadi kredibel Kalau data tunggal yang diberikan pemerintah Di tengah kita ketahui Datanya, deforestasi-nya menurun Padahal misalnya kalau kita melihat di wilayah-wilayah Indonesia Timur Itu deforestasi-nya meningkat Kita sedang membangun Papua Atau sedang membangun orang Papua Ini dua hal yang berbeda nih Kalau kita membangun Papua Kita membangun kota-kota di sana Itu membangun Papua Tapi apakah pembangun begini untuk orang Papua? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!